Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Suara lantang Nakoda Persebaya untuk Wasid BRI Liga 1. Jangan ada curang di momen perebutan juara. Nakoda Persebaya Aji Sando soal mendambangkan perburuan gelar juara BRI Liga 1 yang sportif. Termasuk dari kepemimpinan Wasid. Persebaya menjadi satu dari lima tim yang masih berpeluang sebagai kampiun. Oleh karena itu, Aji Sando soal sangat menginginkan adanya kepemimpinan Wasid yang fair dan tak curang dalam memimpin pertandingan. Komentar ini dia sampaikan pas ke laga dari Bisuramadu di pekan 28 BRI Liga 1. Dibalik kemenangan tersebut, Aji menyoroti ada dua keputusan Wasid yang dinilai kontroversi. Pertama, Samsul Arif dijatuhkan Fahruddin, yang itu tepat terjadi di depan Wasid pada menit ke-72. Berikutnya adalah Riki Kambua yang dilampir oleh Hong Jung Nam dengan kaki. Lagi-lagi tak ada penalti. Yang pertama saat konferensi pers, di beberapa laga ada beberapa pelatih, seperti dari Persib dan Bayanggara FC, yang mengeluhkan kepemimpinan Wasid di akhir-akhir kompetisi. Ucap Aji Sando soal. Saya juga ingin menyampaikan, tolong pertandingan dipimpin dengan hati yang jernih, yang fair, jangan ada yang merugikan. Ada lima tim berebut untuk gelar juara, saya ingin dipimpin Wasid yang bagus, yang fair dalam setiap pertandingan, tegasnya. Kontroversi Wasid masih dirasa menjadi momok bagi sebagian tim. Sejauh ini ada lima tim yang berpeluang menjadi jawara di BRI Liga 1, meliputi Bali United, Arema FC, Persib Badung, Persibaya Surabaya, dan Bayanggara FC. Tipisnya jarak perolehan poin kelima tim tersebut diprediksi membuat pertarungan gelar juara berlangsung sengit, hingga laga pamukas. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.